Halo mas bro, selamat datang kembali di channel saya beberapa hari yang lalu saya sempat memposting di tag komunitas youtube kami dan Alhamdulillah dari beberapa subscriber saya memberikan masukan karena sebelumnya memang saya voting di tag komunitas saya dan sebagian besar dari pengikut saya menginginkan untuk video saya selanjutnya untuk dibuatkan cara menangani hidrolik low power untuk alat merah nanti saya akan membahas secara detail atau secara umum dan tidak spesifik khusus untuk escapator, khusus untuk bulldozer tapi ini saya bahas secara umum agar teman-teman bisa berkembang atau lebih cepat memahaminya ketika menghadapi dari segala merek unit di perusahaan teman-teman sendiri atau di luar sana jadi tidak memandang alat yang ini atau alat yang seperti ini atau alat yang seperti ini setelah memahami tiga penyebab utama low power saya yakin teman-teman bisa memahami semua alat berat yang tipe yang tadi ketika kita berbicara masalah hidrolik low power maka saya akan membahas yang paling utama atau penyebab utama terjadinya hidrolik low power tersebut pada kesempatan ini saya akan membahas secara umum jadi bukan spesifik setiap unit escapator dan truk dan grader, motor grader khususnya untuk alat berat jadi saya hanya membahas secara umum saja karena basic daripada low power adalah sama semua ketika basic untuk menengani hidrolik low power sudah memahami maka saya yakin bahwa unit apapun ketika menemukan permasalahan hidrolik low power maka akan diselesaikan dengan cepat dan tepat mungkin teman-teman pernah melihat sebelumnya di dalam submanual atau di dalam standar pengukuran daripada suatu hidrolik atau performa hidrolik cuma ada tiga pengukuran yang selalu dicampungkan di dalam form tersebut yang pertama adalah ketika mengalami suatu trouble ingin mengetahui performa daripada hidrolik sistem maka yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran speed speed attachment seperti kalau di escapator mulai dari speed boom speed arm speed bucket speed swing itu dilakukan dan itu masing-masing ada standar kecepatannya maksimum berapa detik di setiap pergerakan kemudian yang kedua adalah di dalam form tersebut dicantumkan yaitu pengukuran pressure hidrolik apa yang dilakukan pengukuran di sini adalah terkait dengan pressure main relay di hidrolik sistem itu pengukuran yang kedua di dalam form atau standar pabrik yang ketiga adalah hidrolik drift wajib kita melakukan pengukuran pada hidrolik sistem terutama di hidrolik drift atau hidrolik terjadinya penurunan attachment secara sendirinya karena ada kebocoran internal sebenarnya dari tiga kunci ini ini sebenarnya sudah menjadi suatu dasar bagi kita untuk melakukan terabasut tinggal kita bagaimana cara mengembangkannya bagaimana caranya improve bagaimana caranya untuk melakukan proactive maintenance terkait dengan tiga dasar utama ini setelah teman-teman menguasai tiga ini maka saya yakin unit apapun yang teman-teman hadapi atau mungkin unit yang belum pernah dilihat sekalipun yang belum pernah dikerja sekalipun itu sangat mudah untuk dilakukan perbaikan sebelum melakukan troubleshooting lebih jauh lakukan hal-hal yang sederhana terlebih dahulu yang pertama adalah check oil level hidrolik oil hidrolik disini yang harus kita pastikan apakah itu levelnya sudah sesuai atau belum karena banyak mekanik yang langsung melakukan pencarian trouble ke intinya tanpa memperhatikan hal-hal yang sederhana jika oil level hidroliknya sudah sesuai maka lanjutkan ke pemeriksaan yang kedua yaitu pastikan penyebabnya penyebab utama low power itu apa apakah itu penyebabnya dari engine atau mesinnya yang kedua adalah apakah karena memang benar-benar hidroliknya yang low power itu dulu yang harus dipastikan setelah sudah mengetahui penyebab utamanya bahwa memang hidrolik low power ini disebabkan karena sistem hidroliknya bukan karena dari engine itu sendiri maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan secara langsung di unitnya dengan cara mengoperasikan kemudian pastikan bahwa kecepatan daripada hidrolik itu sesuai dengan standarnya karena di dalam forum atau di dalam sok manual itu sudah ditentukan dari pergerakan awal sampai dengan pergerakan akhir itu sekian ketika ketika atau pergerakan attachment ini melebihi daripada batas maksimumnya atau biasanya disebut hidroliknya lambat maka ada beberapa penyebab utama yang menyebabkan hidrolik itu lambat kemudian penyebab yang kedua hidrolik low power adalah hidrolik pressure kerendahan itu disebabkan karena setting amendreliknya kerendahan atau terjadi kesalahan yang kedua karena hidrolik pemnya mengalami internal leak yang besar atau mengalami kebocoran dan kerusakan pada penyebab awal tadi yaitu speed hidrolik yang bermasalah yaitu disebabkan karena hidrolik pressure makanya selalu di awal melakukan pengecekan hidrolik pressure karena kenapa ketika pressure yang bermasalah maka flow dan tenaganya speed dan top itu pasti mengalami low power tetapi ketika yang bermasalah adalah flow nya belum tentu bisa menyebabkan pressure nya tidak tercapai saya ambil satu contoh ketika suatu selang yang dialiri suatu cairan atau air dengan aliran yang bermacam-macam atau bervariasi ada yang deras ada yang pelan ketika host tersebut atau selang tersebut saya sumbat bagian ujung host tersebut maka pasti pressure nya akan tetap naik jadi hubungannya dengan pressure itu tidak terlalu berpengaruh terkait dengan flow flow hanya berpengaruh kepada kecepatan sedangkan pressure hubungannya berpengaruh dengan kekuatan saat attachment digerakkan atau pada saat foses digi untuk itu pastikan pastikan pressure nya main relip nya adjustment main relip nya itu dilakukan dengan benar ketika di unit tersebut memiliki main relip totalnya ada dua biji maka lakukan adjustment bersamaan jangan hanya dilakukan adjustment satu saja apalagi circuit diagram nya itu dijadikan atau tipenya adalah tipu paralel ketika salah satu ada yang disetting kerendahan maka yang terbaca di sistem adalah pressure yang rendah tersebut kemudian bagaimana cara memeriksa kebocoran atau internal leak pada hidrolip yang pertama adalah bisa dilakukan dengan cara melakukan pengukuran temperatur pada pump tersebut dimana apabila temperaturnya yang paling tinggi atau mengalami temperatur yang lebih tinggi daripada sebelumnya maka hidrolip pump tersebut mengalami kebocoran yang kedua bisa melihat dari host internal leak apakah itu bergetar ketika dia bergetar maka kemungkinan hidrolip pumpnya mengalami internal leak yang sangat besar cara yang ketiga sebenarnya masih bisa dilakukan dengan membuat atau memodifikasi tool dengan membuat tool di bagian host drain dimana tool tersebut dalam bentuk oripace kemudian kita melakukan pengukuran internal leak nah itu kalau di komazo yang tidak dilengkapi dengan checkpot untuk internal leak atau case drain tetapi di unit caterpillar dan yang lainnya itu sudah dilengkapi case drain untuk melakukan pengukuran kebocoran daripada internal leak pompa kemudian penyebab yang ketiga adalah hidrolip drift yaitu terjadi penurunan attachment dengan sendirinya tapi itu jarang sekali menjadi penyebab terjadinya suatu low power kecuali kalau terjadinya kebocoran yang sangat parah sekali untuk menentukan terjadinya kebocoran atau attachment terjadi hidrolip drift pada attachment itu bisa disebabkan karena kebocoran silinder maupun kebocoran kontrol palo tetapi nanti saya akan jelaskan di materi selanjutnya atau di video saya berikutnya selalu ikuti channel saya dan tunggu video selanjutnya jangan lupa subscribe dan like video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh